Hai pasar HP di Indonesia udah mau masuk ke akhir tahun saatnya HP-HP yang udah dirilis itu bakal mengalami penurunan harga nah buat kalian yang lagi incer HP murah terbaik dan enggak murahan apalagi budget kalian cuma di bawah 2 juta aja di video kali ini gua bakal rekomendasi ke kalian HP under 2 juta yang paling terbaik yang layak kalian gunakan buat pemakaian daily driver dan pastinya bisa buat jangka waktu yang panjang sebenarnya ada lumayan beberapa HP sih yang mau gua rekomendasiin tapi gua pilih tiga aja ya yang paling recommended banget istilahnya ter-the-best lah ya udah enggak usah terlalu banyak bridgingnya langsung aja kita ke videonya sub indo by broth3rmax Rekomendasi pertama datang dari brand pawangnya Mediatek, apalagi kalau bukan Infinix Hot 30 NFC. Hape ini hadir sebagai seri dengan pilihan terbaik bagi penggunanya. Hape ini didukung dengan berbagai aspek penting, mulai dari prosesor, kamera, baterai, layar untuk kebutuhan produktivitas, multitasking, hingga foto dan video. Desain dari hape ini udah kekinian banget, punya desain yang udah flat di berbagai sisinya. Layarnya ini berpanel IPS LCD dengan bentang layar di 6,7 inch. Resolusinya udah Full HD+, dan punya refresh rate di 90Hz. Buat nonton film atau scroll TikTok udah enak banget nih. Apalagi prosesornya pake chipset Gaming Entry, si Mediatek Helio G88, serta punya RAM di 8GB, internal memorinya di 128GB. Buat sekedar pusreng ML sama app-app sih udah lebih dari cukup ya. Main game aman, dan refresh rate-nya juga udah di 90Hz. Jadi udah makin satet-satet. Belum lagi hape ini udah didukung sama NFC. Hape sejutan aja udah didukung NFC. Nikmat mana lagi coba ya kau dustakan. Terus kameranya dia punya konfigurasi 2 kamera belakang yang masing-masing itu resolusinya 50MP buat lensa utamanya, dan ada satu lagi kamera atau lensa depth sensor. Terlihat sih berasa ada 3 kamera belakang ya, tapi itu satu lagi cuma LED flash aja. Jadi cuma punya 2 setup kamera belakang aja. Terus buat kamera depannya itu resolusinya 8MP, yang ditempatkan secara punch hole di tengah atas layar. Kamera utamanya bisa rekam video maksimal di resolusi 2K atau 2K biasa kita sebut, di 30fps. Baterainya juga udah besar nih, 5000mAh, dan daya ngecasnya juga udah kenceng, ngebut, di 33W. Terus buat chargernya juga udah dapet ya, dipaket pembeliannya. Hape ini juga udah dual speaker stereo, dan sensor fingerprintnya ada di bagian samping, menyatu dengan tombol power. Hape dengan fitur lengkap gini, sekarang harganya udah di 1,5 jutaan aja loh. Jadi kalian yang butuh hape lengkap dan punya fitur yang berlimpah, ya si Infinix Hot 30 ini cocok buat kalian. Terus yang kedua datang dari brand yang masih satu naungan sama si pawangnya Mediatek nih, yaitu Tecno Spark 10 Pro. Langsung aja gue spill harganya sekarang ini udah di 1,7 jutaan aja loh, tapi punya desain yang iPhone banget. Ada 3 boba di bagian belakang HPnya, jadi desainnya itu udah menarik banget. Semua serba fret di bagian CC dan bezelnya. Walau boba-boanya keliatan ada 3, tapi yang ditanam lensanya itu cuma 2 aja ya, yang satu lagi itu buat LED flash. Kamera utamanya itu punya resolusi 50MP, digabungkan dengan lensa bokeh dan depth sensor. Bikin foto-foto pake HP ini ya masih lumayan lah, bisa sosial mediaan jepret foto sana-sini. Hasilnya sih gak terlalu wah yang se-flexib gitu, tapi udah lumayan bagus buat upload di sosmed. Selain peningkatan kameranya, tampilan layarnya juga ditingkatkan dengan hadirah layar bertipe punch hole display, yang menampung kamera depan beresolusi 32MP. Terus kamera utamanya juga bisa rekam video sampai resolusi 2K di 30fps. Terus buat layarnya sendiri, HP ini punya layar berpanel IPS LCD, ukurannya itu 6,8 inch dan punya resolusi yang udah di Full HD+. Layarnya juga udah punya refresh rate sampai 90Hz. Jadi buat kalian yang demen nonton film sama scroll-scroll TikTok, itu udah enak banget. Terus ke bagian jerwanya, prosesor yang digunakan dari Tecno Spark 10 Pro itu di Helio G88 punyanya Mediatek ya. Biasalah, Tecno kan sama kayak Infinix, bawangnya Mediatek, dan juga udah menjalankan sistem operasi terbaru HiOS 12.6 berbasis Android 13. RAM yang disempatkan juga udah di 8GB, dan penyimpanan internalnya di 128GB. Terus Tecno Spark 10 Pro punya baterai berkapasitas 5000mAh, dengan dukungan pengisian daya cepat sampai 18W. Fitur lainnya termasuk sensor sidik jari, itu ada di bagian samping, menyatu dengan tombol power. Terus kabel ngecasnya ini juga udah bertipe USB Type-C, dan masih ada juga jack audio 3.5mm. Untuk kalian yang masih demen denger musik pake colokan headset kabel ya. Gak ketinggalan juga, HP ini udah dilengkapi dengan NFC dan slot kartu microSD, yang bisa menampung sampai 1TB. Dan seperti yang gue bilang di awal, harganya ini sekarang udah di 1,7 jutaan aja. Dengan harga segitu, kalian udah bisa dapetin HP yang ada 3 boba-nya, layaknya iPhone seri Pro model. Dan yang terakhir nih, datang dari brand yang terkenal nge-release HP dengan desain yang cantik. Dia adalah Realme C53. HP ini juga punya desain yang cantik banget. Semua bagian di HP ini udah mengusung desain flat. Realme C53 ini udah punya baterai besar di 5000mAh, dengan daya ngecasnya yang udah ngeboot di 33W. Dan untuk charger-nya juga pasti dapet ya, di paket pembeliannya. Desain dari HP ini juga udah super tipis nih, cuma di 7,49mm. Jadi berasa minimalis banget ini HP. Sementara di bagian layar HP-nya ini punya layar seluas 6,74 inch. Analnya itu IPS LCD dengan resolusi di Full HD+. Kecerahan breakless maksimalnya di 500 nits dan juga punya refresh rate sampai 90Hz. Dari sejumlah spesifikasi yang udah diusung, salah satunya yang menarik dari Realme C53 ini adalah fitur mini kapsul. Fitur ini adalah punch hole yang bisa berubah jadi kapsul sesuai dengan kegunaannya. Jadi berasa kayak iPhone Pro model yang generasi ke-14 itu. Yang ada ugut-ugutnya. Terus buat chipsetnya dari Realme C53 ini pake chipset dari Uni SoC Tiger T612 Octa-Core dengan 12nm. RAM-nya itu di 6GB, internal memory-nya di 128GB. Chipsetnya ini juga udah tergolong chipset gaming budget yang masih bisa banget diandelin buat kebutuhan gaming. Terus di sektor kameranya disematkan sebuah sensor kamera utama resolusinya 50MP yang udah mendukung fitur AI serta pilihan filter kamera tambahan. Dan juga ada satu lagi lensa depth sensor. Terus buat kamera depannya itu resolusinya di 8MP. HP ini juga punya fitur lainnya, kayak NFC itu ada. Sensor fingerprint yang menyatu dengan tombol power, serta pengecasannya yang udah bertipe USB Type-C. Buat harganya sendiri, sekarang ini Realme C53 udah di 1,9 juta aja. Kalian bisa dapetin HP yang punya fitur lengkap dan pastinya desain yang cantik minimalis. Jadi itu dia 3 rekomendasi HP under 2 jutaan dari gue, yang menurut gue paling terbaik diantara yang paling baik. Pokoknya under 2 jutaan yang terdebes lah. Kalau kalian ada tambahan lagi HP under 2 jutaan fansi kalian, langsung aja kalian absen di kolom komentar ya.